Pembangunan Aspal Jalan di wilayah Kecamatan Bulog dan Pugung Kabupaten Tanggamus menjadi sorotan publik dan diduga asal jadi. Pasalnya, baru saja selesai dikerjakan, namun sudah rusak dengan kondisi aspal terkelupas dan berlubang. Hal itu diungkapkan salah satu warga bulog kepada tim investigasi media Libas News, menyusul timbulnya kekecewaan masyarakat Pugung atas kondisi pengerjaan jalan dimaksud. Cumaat tanggal 17 Februari tahun 2022. Warga di dua kecamatan tidak tahu sumber dari mana apalagi papan proyek pun tidak nampak mungkin ditelan bumi cetus warga. Yang diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi teknis, ungkap warga lainnya. Sebelumnya, di hari yang sama, salah seorang tokoh masyarakat bulog angkat bicara bahwa ketebalan aspal tersebut sangat tipis. Hal itu dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak konsultan pengawas, sehingga pihak rekanan bekerja asal jadi dan diduga demi mengerup keuntungan besar paparnya. Rusaknya jalan yang baru dikerjakan itu, jika pihak pelaksana proyek bekerja sesuai spesifikasi teknik, tidak mungkin jalan itu langsung rusak baru dalam hitungan hari dan tidak mungkin jalan yang baru selesai di aspal itu rusak, kalau tidak karena buruknya kualitas pekerjaan ujarnya. Karena menurutnya, dalam pelaksanaan di lapangan diduga tidak menggunakan tenaga ahli seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang sehingga wajar dan pantas hasil di lapangan tidak sesuai harapan. Kita meminta penegak hukum untuk meminta keterangan POKJA yang sudah menetapkan pemborong yang entah itu PT ataupun CV sebagai pemenang lelang. Karena kegagalan pekerjaan di lapangan karena POKJA salah memilih perusahaan menjadi tanggung jawab POKJA sebutnya. Saat dikonfirmasi Dinas PU bagian Kabit Cipta Karya Kabupaten Tanggamus selalu tidak ada di tempat, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, pungkasnya. Dari Tanggamus Kontributor Libas News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.